Alam sea sea huwa Tahun na umpori sesekali Nasabari waktu baicu Nah deme mena engkau na guru Baicu tamitu na wedi sisa Nareko batu anima susani Nasabak meraja na wanawani Enrenge pole toni kutue Alam sea sea huwa Tahun na umpori sesekali Nasabari waktu baicu Nah deme mena engkau na guru Baicu tamitu na wedi sisa Nareko batu anima susani Nasabak meraja na wanawani Enrenge pole toni kutue Baicu tamitu na wedi sisa Nareko matu anima susani Nasabak meraja na wanawani Enrenge pole toni kutue Enrenge pole toni kutue Nasabak meraja na wanawani Nah apalagi masa pandemi ini Bapak-bapak ibu-ibu Kita sangat dibatasi sekali Saya berani mengatakan Proses belajar mengajar pada masa pandemi ini Rasanya tidak lengkap Ya pasti ibu bapak rasakan hal itu Kenapa? Karena kita harus terpaksa belajar secara karim dengan anak-anak Itu tidak maksimal Karena yang bisa kita sampaikan disitu Hanya sisi kognitifnya saja Mentransfer ilmu Sedangkan afektifnya itu sangat kurang sekali Keteladanan tidak ada Padahal inilah sebetulnya yang membedakan kita dengan guru Yang membedakan guru dengan Mr. Google Pak Google Jadi kalau ada guru Hanya orientasinya Mentransfer ilmu kepada anak Itu Google jauh lebih hebat Apa sih persoalan di internet yang tidak bisa cekan Tapi apa? Ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Google Apa itu? Adalah Mengajarkan anak sholat Kemudian membimbing anak sholat Google bisa mengajarkan bagaimana cara sholat Tapi tidak bisa memberikan contoh terlalang kepada anak untuk sholat Siapa yang bisa lakukan adalah guru Jadi Alam sehat Alam sehat sehat Alam 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 sehat Terima kasih.